Pemerintah telah meluncurkan portal aduan ASN.id yang bertujuan untuk menangkal radikalisme di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate berharap keberadaan portal itu dapat mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi radikalisme di Indonesia. Kementerian Kominfo menjadi fasilitator menyiapkan sarana dan prasarana berupa portal dengan harapan portal yang disediakan digunakan dengan baik. Konter-konter di dalam infrastruktur digital yang disediakan ini digunakan dengan baik. Portal aduan ASN.id merupakan portal resmi yang disediakan guna mendukung para ASN dalam mencegah acaman radikalisme. Untuk kembali mengingatkan ASN bahwa mereka adalah pejabat aparatur sipil negara Indonesia yang konsensus dasar kebangsaannya yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Menteri Johnny kembali menegaskan tujuan dari portal itu juga untuk memastikan ideologi dan konstitusi negara betul-betul ditanamkan oleh seluruh ASN di tanah air. Ada 11 kementerian atau lembaga yang ikut andil dalam aduan ASN.id. Ada pun 11 kementerian lembaga terkait adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Kepegawaya Negara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, serta Komisi Aparatur Sipil Negara. Untuk memastikan bahwa ideologi negara, konstitusi negara itu betul-betul dicamkan benar-benar oleh ASN kita. Tugas kita sekarang membantu agar ASN-ASN kita yang adalah garda terdepan, pendukung utama jalannya pemerintahan dan negara, ini betul-betul bekerja dalam wawasan kebangsaan yang kuat, bekerja dalam satu tim, dalam satu semangat soliditas yang kuat. Nah untuk itu, bisa saja ada yang pernah melihat Indonesia dari kacamata yang lain, perlu diingatkan, perlu disampaikan, agar kembali bahwa ideologi dan konstitusi negara kita ini adalah satu kesepakatan final kita sebagai bangsa. Badan Kepegawaya Negara